Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini dari matra darat, laut dan udara Mutasi dan promosi jabatan tersebut berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 690 Garing 7 Garing 2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Salah satu yang dimutasi dan promosi jabatan adalah Komandan Lanut Sulaiman Kolonel penerbang Abdul Haris yang kini dipercaya menduduki jabatan sebagai Komandan Komando Sektor Ibu Kota Negara Koop Sudnas Itu artinya beliau akan promosi bintang 1 atau Marskal pertama TNI Dan beliau juga akan tercatat Marskal pertama termuda dan tercepat di tubuh TNI Angkatan Udara Bisa dikatakan beliau rising start dari rekan seangkatannya Akademi Angkatan Udara tahun 1998 Terbaik di atas lulusan terbaik Beliau adalah mantan ajudan Presiden Jokowi tahun 2019 hingga 2022 Dan merupakan putra kelahiran Jakarta 28 Januari 1977 Suami dari Ibu Astrid Yuskarina kemudian dimutasi menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sulaiman atau disingkatan Lanut Sulaiman yang beliau emban sejak tahun 2022 hingga 2023 bulan Juni Karir beliau Kian Mungicer hingga tepat pada tanggal 26 Juni 2023 Beliau dipromosi menjabat Komandan Komando Sektor Ibu Kota Negara Koop Sudnas Sedikit tambahan informasi bahwa Komando Sektor Ibu Kota Negara atau disingkat Kosek IKN merupakan satuan yang berada di bawah Komando Operasi Udara Nasional Komando Sektor Ibu Kota Negara bermarkas di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Komando Sektor Ibu Kota Negara merupakan salah satu ujung tombak Koop Sudnas dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan wilayah udara khususnya wilayah daerah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia Itulah profil singkat dan perjalanan karir Marsikal pertama TNI Abdul Haris Akhir kata selamat bertugas Komandan, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Sampai jumpa di video selanjutnya Hey there! Subscribe to my channel! Hey there! Subscribe to my channel! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!